Halo teman-teman semua, Arga Kudohu Izeya Nah teman-teman, telah di video kemarin sebelumnya kita sudah unboxing Sofobi Ultraman Decker, Hanegiro dan juga kita mendapatkan Ultra Dimension Card Nah kita bakalan unboxing lagi nih teman-teman, jadi satu minggu ini ada dua video unboxing Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk kali ini gue bakalan unboxing, ya ini lumayan gede pak ya Tapi gue gak tau, gue kira gak bakalan segini gini Yaitu Ultra Defleasure tapi yang KW dulu nih teman-teman Karena seperti biasa, tradisi di channel Arga Kudohu selalu membahas mainan KW gitu Punya segmen review mainan KW Nanti setelah kita review ini, selanjutnya baru kita beli yang DX-nya dan kita akan bandingkan dengan KW yang ini Karena untuk God Spark Lens Ultraman Trigger itu sudah pernah kita bandingkan ada yang KW, ada yang DX gitu ya Nah jadi untuk Ultra Defleasure silahkan ditunggu saja menyusul videonya ya teman-teman Tapi untuk sekarang kita bakalan review dan unboxing Ultra Defleasure KW-nya ini ya teman-teman Ternyata gede juga dari bungkusnya gitu ya Oke jadi langsung aja kita bakalan ke meja review Let's go kita ganti tempat Oke teman-teman, let's go kita akan membuka ini ya Nah apa namanya kotak yang begitu besar ini Ya ini berapa jengkal gue? Satu Satu setengah jengkal Ya dari luar kalau kita pegang-pegang sudah sangat plastik nikah sekali gitu ya Oke jadi langsung saja kita bakalan membuka ya teman-teman Dan kali ini bodo amat gue bukanya bakalan barbar gitu ya Cuma hati-hati jangan sampai merusak kotaknya gitu ya Yang penting plastiknya aja Dilema gue kalau mau unboxing rapih itu Ada iniannya apa di depannya tuh ada alamat gue coy Jadinya susah gitu mau estetik bukanya Jadi yang penting kebuka aja dulu daya ini bubble wrap-bubble wrap-nya ini gitu ya Let's go Nah Ini Elah Tapi sebenernya tuh kenapa gue pengen estetik? Karena sayang coy ya Bubble wrap-nya tuh bisa dipakai lagi kemudian hari Meskipun ya nggak sempurna gitu ya Wah mantap Kita buang ke bawah Terus ini bisa kita slide ke Apa harus kita potong juga ini Astaga Ayo Aduh Nah gini maksudnya Buka 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 Wadidaw Oke Sudah keliatan coy Nah Seperti ini Oke Disini Kita Kenapa gue ketau ya Disini kita dapet 2 unit Eh 3 ya Disini yang pertama ada Deep Leisure KW-nya temen-temen Terus disini ada Holder card-nya Untuk naro Kartunya Terus Ini kita dapet 2 kartu yang Surprisingly ya Menggunakan Kartu Dari Deep Leisure-nya Ya meskipun Ya desainnya doang sih Ada yang Strong Type Dan juga ada Belial Kenapa gak dikasih yang Flash Type aja gitu ya Biar gak terlalu sama kali Ya sama DX-nya ini Kita Nah disini Flash Type Terus juga disini Strong Type Ini Deep Leisure nih Yang DX-nya kayak gini nih Warnanya Abu-abu ketuaan gitu Dan ini hitam Hitam Ya Ultra Deep Leisure harus hitam Siap Gitu Ini tulisannya Ultra Deep Leisure Disini ya Terus disini ada Fotonya Mamang Decker gitu ya Nah ini Terus diatasnya ya Poster Di sini ada tulisan suara Terus juga ada Lampu gitu ya Ini Gue kira tulisan Bandai Tata bukan Ini apa The Flash-nya Mungkin ya Kita asumsikan Kagak yake Flash Deka ya Temen-temen ya Sampingnya Ya ini Miracle Type Dan juga Strong Type Belakangnya Apa sih Ini kerapa Ultra Mind Dek Kira-kira kayak Megang di Flash Ruki Kreatif sih Kreatif Keren-keren Ya kayak gini Ini tempat Kartunya Yang mana ini Gambar ada Dari gambar-gambar Kode X-nya Terus dimasukkan Kesininya Sampingnya apa Poster juga Temen-temen Oke Jadi gak perlu lama-lama Kita langsung Baca Eh baca Kita langsung buka Saja ya temen-temen Ini ada Lakbannya Oh gak ada Oh ada Oke Ternyata sudah dibuka Ya Sama sellernya sudah dibuka Mungkin sudah dimainin Oke Let's go Oke Di belakangnya Ternyata ada Wallpapernya juga Ini temen-temen Ya planet Dan juga Hex-hex Sebegini Hexagonal Gitu Oke Disini kita Mendapatkan Dengan plastik Seperti Yang pertama Gue ambil Adalah Tentu saja Yaitu Unit Ultra Deflashernya Temen-temen Ayo Fokus Kameranya Tidak mau fokus Sebentar Nah Ya Unit dari Ultra Deflashernya Disini Warna merah Biru Dan hitam Nah Seperti ini Temen-temen Ini bisa Diturunin Seperti ini Oke Ini ada Triggernya Tapi gak bisa Dipencet Seperti Di serisnya Temen-temen Ini ada Apa nih Wow Oke Kita matiin dulu Oke Jadi ini adalah Tombol saklar Ini hitam banget sih Sampai lighting Gue kagak Ini kan Kagak Dapat cahaya Nah ini di atas Baru Nah gini Oke Ini ada Saklar Terus disini ada Tombol Yang gue percaya Untuk ngebuka Nah Ya Responsif sekali Coy Gencang sekali Terus di bagian sini Ini ada speaker Ya Speaker doang Dan ini tempat Baterai Tadi udah nyala Berarti udah dikasih Baterai nih ya Temen-temen ya Oke Dan gue pengen Lihat bagian Ininya Ya Standar lah ya Ini cuman Plastik Dan ini emang Bener-bener Sangat-sangat Plastiki Sekali temen-temen Seperti itu Ya kan Oke Berarti disini Cuman punya Dua tombol Temen-temen Ini tombol Saklar Pertama disini Terus kedua Adalah Tombol untuk Membuka Ininya Nah dan ini Responsif sekali Kencang sekali Tuh Menggokil Coy Dan ini Gak bisa trigger Tapi kalau yang KW versi 2 Gue udah liat di channel Bang Wolf Wolf Warrior Udah ada Cuma ini memang Lama banget Gue susah banget Nyari KW-an doang Gitu Mana pada mahal-mahal Tapi ini untung Gue dapet di harga 150 ribu Temen-temen Nah ini Dari atas Seperti ini Gitu ya Oke Mantap sekali Oke Gue rasa udah cukup Nanti kita demonya Yang pake suara Nanti Oke Terus Ini adalah unit Dari Card Holdernya Temen-temen Yang mana Kalau Lagi-lagi Di DXnya adalah Warna abu-abu Cuman ini hitam Dan ini Gak bisa dipencet Terus Cara bukanya Apakah didorong Oh Oke Dan ini Bentar Wah Dia pake Engsel yang Kayak begini Lagi Ini Risky Sekali Buat Patah Suatu saat Ngeri Temen-temen Tapi Bisa dibuka Temen-temen Seperti itu Dan ini Bisa dimasukkan Kartunya Cetek Kalau yang DX Atau yang KW Versi 2 Dia ada pencetannya Disini Untuk Ngebuka Si slot Kartunya Ini Tapi Untuk detail Mantep Mantep Menurut gue Dengan Unit D-flasera Seperti ini Dan ini Cuman bisa 3 jari Gue doang Yang masuk 4 Gue paksain Gak bisa Jadi Cuma 3 Doang Ini Kalau gue Nanti Gabut Bisa gue Jadiin Gelas Gue minum Oke Selanjutnya Lagi Kartu Teman-teman Bentar Kartu pertama Kartu kedua Oke Nah Ini Plastik Kita buang Oke Ini adalah Kartu pertama Kartu Ultra Dimension Ultraman Decker Strong Type Dan di belakangnya Polosan Ternyata Teman-temannya Polosan Seperti ini Tidak apa-apa Dan Gue baru ingat Ternyata Motifnya itu Sama Kayak Background Nah Tuh Background Kotak Dan ini Kartunya Tebal Banget Teman-teman Dibandingkan Ultra Dimension Yang Di video Sebelumnya Kita dapat Dari Sofubi Nanti Bakalan Gue bandingin Berhubung Kita punya Ini Yang Strong Type Terus Kita Mendapatkan Kartu Dari Ultraman Belial Seperti ini Teman-teman Wow Belial Mantap Sekali Kayak Begini Seperti Kalian Sudah Tidak Sabar Untuk Mencoba Demonya Teman-teman Dan ini Apakah Bisa Dimasukkan Oh Bisa Nah Jadi Mukanya Si Dekar Doang Yang Kelihatan Kayak Gini Oke Coba Gue Mau Keluarin Dulu Aduh Agak Keset Wah Susah Pake Sarung Tangan Bentar Ini Gue Satu Tangan Pake Sarung Tangan Ya Buat Ngeluarin Agak Susah Oke Kita Coba Nyalain Teman-teman Oke Dengan Suara Dari Z Riser Teman-teman Coba Lagi Wadidaw Oke Kita Coba Masukkan Ultra Dimension Which is Harusnya Terbalik Ya Teman-teman Tapi Karena Kaga Ada Gambarnya Jadi Polosannya Gini Kita Masukkan Wah Ngerespon Dia Oke Coba Kita Ini gimmick Aja Tep Nyalain Kebuka Oke Oh Dengan Suara Z Riser Seperti Biasa Teman-teman Zero Taro Ace Tiga Seven Ultraman Mbah Leo Ginga Orb X Red King Gomora Belial Oke Oh Dia 12 12 Suara Dan Ini Dilup Seperti Ini Saja Teman-teman Dan Kalau kita Tutup Jadi Bukan Kayak Gini Beda Sama Apa Namanya Eh Gading Sama Aja Ini Gue Pengen Ngebanjin Sama Nah Ini Karena Ini Sama KW Ini Adalah Live Leisure KW Dan Ini Ultra Di Leisure KW Kita Nyalain Dulu Oke Nah Ini Adalah Suara Dari Live Leisure Seperti Itu Ya Teman-teman Oke Nah Dia Kalau Kaga Dimatiin Sama Kayak Gitu Kita Bakal Nyalakan Bareng Gitu Oke Tapi Kalau Kalau Dari Proporsi Ya Berisik 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 Gue Matiin Dulu Nah Kalau Dari Proporsi Proporsional Setara Gitu Ya Enggak Sih Agak Gedean Difleisure Dikit Karena Dia Badannya Panjang Gitu Ya Teman-teman Nah Oke Gue Bakal Coba Masukin Kartunya Ini Kedalam Holder Ya Kedalam Holder Oke Mantap Sekali Ini Kartunya Belial Kita Oke Nanti Gue Bakalan Bandingkan Dengan Kartu Ultra Dimension Kart C Nah Ini Ya Teman-teman Masih Dengan Segel Plastiknya Ya Ih Mantap Oke Gue Bakalan Bakalan Keluarkan Yang Kartu KW Nah Ini Tebelnya Berasa Banget Bedanya Teman-teman Nah Ini Adalah Kartu Ultra Dimension Yang Asli Yang Gue Dapet Dari Sofubi Dan Ini Adalah Kartu Ultra Dimension Dari Si KW Nah Seperti Ini Untuk Barcode Ya Disama-samain Sama Dia Dan Kalau Yang Kartu Bandai Dia Ada Metalik Metalik Sementara Ini Pure Kertas Kardus Saya Gitu Ya Teman-teman Nah Gitu Seperti Ini Oke Apakah Kartu Ini Bisa Masuk Kedalam Di Flasher KW Ini Karena Di Belakang Ada Ini Juga Oke Gue Bakalan Nyalakan Pertama Let's Go Ya Flash Oke Ini Ini Slotnya Jujur Kecil Banyak Teman-teman Agak Nah Mantap Ini Berarti Ada Sensor Atau Tombol Di Dalam Gitu Oke Kagak Yake Flash Deka Ting Oke Ya Begini-gini Doang Teman-teman Tapi Unik Sih Teman-teman Untuk KW-KW Sekarang Mereka Pakainya Suara Gimmick Henshin Dari Ultraman Z Gitu Teman-teman Mantap Sekali Oke Eh Jadi Mungkin Demonya Itu Aja Menurut Gua Itu Yang Pertama Kita Mendapatkan Satu Unit Ultra Deflasher Yang KW Seperti Ini Teman-teman Kemudian Kita Dapat Dua Kartu Ya Bentar Kartunya Gue Masukin Malah Tadi Ya Ini Agak Susah Gue Takut Patah Doang Ini Kita Mendapatkan Dua Kartu Yang Pertama Ada Kartu Belial Terus Juga Ada Kartu Dari Ultraman Decker Strong Type Ya Teman-teman Kemudian Disini Ada Kart Holdernya Seperti Ini Teman-teman Untuk Masukin Kartunya Begitu Oke Oh iya Berikut Adalah Detail-detail Fotonya Ya Teman-teman Untuk Ultra Deflasher Ini Dan Beberapa Teman-temannya Tadi Supaya Kalian Bisa Lebih Mengetahui Mungkin Kalau dari Cuman Kamera Masih Merasa Kurang Atau Gimana Let's Go Oke Teman-teman Jadi Itu Dia Unboxing Dan Review Dari Ultra Deflasher Yang KW Dimana Tadi Kita Pertama Dapat Satu Unit Dari Ultra Deflasher KW Terus Kita Mendapatkan Dua Kartu Yang Pertama Ini Ultraman Decker Strong Type Dan Ultraman Belly Terus Kita Dapat Satu Card Holder Lagi Malah Nyala Oke Dan Ini Ukurannya Memang Di Desain Untuk Anak-anak Yang KW Ini Tapi Kalau Yang DX Sudah Gede Ukurannya Gitu Gue Lihat Review Review Ini Cuma Masuk Di Tiga Jari Gua Doang Gitu Eh Iya Menurut Gue Untuk KW Ini Ya 7,5 Per 10 Menurut Gue 7,5 Per 10 Karena Yang Pertama Gue Seneng Adalah Desain Ya Desain Ultra Deflasher Simple Gak Gimana Gimana Terus Ininya Tombolnya Itu Responsif Dan Bunyinya Kenceng Kalau Kalian Dengar Tuh Kenceng Banget Coy Terus Kita Dapet Kartu Yang Bisa Kita Masuk Ini Karena Di Belakang Gak Ada Gambar Jadi Kita Masuk Ini Gitu Jadi Muka Muka Mamang Dekernya Itu Keliatannya Begini Nah Tuh Gitu Oke Kalau Begitu Jadi Itu Review Gue Dari Ultra Deflasher KW Ini Jadi Ditunggu Aja Untuk Deksi Bakalan Gue Review Tapi Nggak Dalam Dekat Jadi Menurut Kalian Berapa Untuk Gelas Alat Berubah Gelas Ini Temen Temen Kasih Nilai Komen Di bawah Oke Jadi Sekian Dari Gue Gakudo Review Dan Unboxing Kali Ini Jai My Next Video Stay Cold Love And Peace Seria Kita Berubah Terakhir Sekali Temen Temen Eh Belum Masuk Dulu Salah Bikin Kartunya Magayake Blush Deka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax